Setelah kita berhasil melakukan sorting di JSON server ini Kita akan langsung masuk ke topik kita yang terakhir yaitu relationship Jadi kita bisa mengiklutkan children resource ataupun parent resource di JSON server ini Jadi kalau teman-teman punya relasi di database Milihkan satu table berrelasi dengan table lainnya Nah teman-teman bisa mensimulasikan menggunakan JSON server ini Nah kita akan langsung masuk ke bagian demonya Misalnya disini di bagian tudusnya ini Kita akan buat sebuah resource baru namanya kategoris Lalu disini dia adalah array of object Ada ID misalkan ID yang satu Lalu ada name disini misalkan back end Lalu kita akan buat satu data lagi Misalkan ID 2 Disini lalu namenya yaitu front end Anggap kita punya resource baru namanya kategoris Jadi ketika kita sudah menambahkan resource baru Maka secara otomatis kalau kita hit Kategoris Nah dia akan mengembalikan datanya Disini kalau kita lihat Di bagian konsolnya pun disini resource-nya jadi ada dua Jadi ada tudus dan juga kategoris Nah kita akan coba rubah di bagian resource tudus ini Nanti setiap tudus ini dia memiliki foreign key kategori ID Kita akan tambahkan misalkan disini Kategori ID Lalu misalkan disini karena dia javascript Kita kasih kategori ID nya 2 Lalu disini PHP kita copy aja Ini kita close Disini kategori ID nya 1 Lalu untuk yang java Kita kasih kategori ID nya 1 Dan typescript Kita kasih kategori ID nya 2 Nah kita sudah rubah struktur data kita Di bagian tudus ini Yang padahanya cuma punya name, isdan, dan juga ID Sekarang kita tambahkan properti baru namanya kategori ID Kalau kita hit sekarang di bagian tudusnya Nah sekarang kategori ID nya sudah muncul Kita akan coba menginklutkan parent resource Atau kategori datanya ini Di dalam data tudusnya Jadi ketika kita hit tudus Kita pengen ada informasi terkait nama kategorinya Nah disini teman-teman bisa menggunakan query param Menggunakan expand nama query param nya Lalu disini nama resource yang mau teman-teman Inklutkan atau parent yang mau teman-teman inklutkan Kategori Kalau kita klik Nah disini kalau teman-teman lihat Sekarang kita punya properti baru Di bagian responnya disini ada kategori Lalu ID nya 2 disini namenya prone n Begitupun data-data yang berikutnya Jadi untuk menginklutkan parent resource Teman-teman bisa menggunakan yang namanya Query param expand ini Jadi kalau saya uncheck disini Maka dia cuma informasinya seperti ini aja Kategori ID 2 Kalau saya cek lagi query param yang expand ini Nah dia akan menginklutkan Properti baru namanya kategori Lalu disini ada informasi terkait kategorinya Nah seperti itu cara kita mengikutkan Parent resource menggunakan JSON server Jadi teman-teman bisa menggunakan expense ini Query param expand Lalu teman-teman masukkan aja Resource yang mau teman-teman Inklutkan Kita akan masuk ke topik berikutnya Yaitu di bagian Bagaimana sih cara kita Kalau kita punya children resource Kita mau mengikutkan Nah disini kita akan coba rubah Di bagian JSON Apa DB JSON nya Misalkan kita punya sebuah property baru namanya Comments Disini dia adalah sebuah array Kita kasih ID 1 ID 1 Misalkan lalu disini Dia punya comment Misalkan goods Lalu disini Dia punya Setiap comment ini punya post ID Misalkan disini Post ID nya Yaitu 1 Kita akan bikin 1 lagi Untuk comment nya Misalkan Untuk post ID 2 Disini comment nya adalah nice Dan ID nya Biar gak bentrok Kita kasih 2 juga Untuk post ID 3 dan 4 Kita gak kasih comment Jadi biarin aja Nah sekarang Ketika kita Apa namanya Nge-hit data Tudus ini Selain kita mau Meng-include kan Parent resource nya Kita juga mau Meng-include kan Children resource nya Nah caranya gimana Caranya teman-teman Bisa menggunakan Query param Yang namanya Embed Disini embed Lalu teman-teman Include kan Resource apa Yang mau teman-teman Include kan Misalnya disini Karena tadi Nama resource nya Adalah comments Kita akan Include kan yang Comment disini Jadi kalau kita Hit Nah disini Untuk Comments JavaScript nya Kosong semua Harusnya mungkin Gak pakai S ya Kita coba lihat Di bagian Embed Sama dengan Comments Kita coba Embed Comments Pakai S Betul Disini Apakah ada Kesalahan Post ID Oh sorry Harusnya To do ID ya Jangan post ID Disini kita salah To do ID Makanya dia Gak muncul Harusnya disini To do ID Karena disini Resource datanya Adalah to do Jadi disini Untuk Forenky nya Atau propertinya Harus to do ID Jadi tadi ketika Propertinya salah Maka ketika Kita Embed Datanya gak muncul Dia cuma berisi Array kosong aja Sekarang Kalau kita coba Send Nah disini Kita sudah dapat Property comments nya Ada comments Disini juga ada Kategori Biar teman-teman Gak bingung Gue coba Atau saya coba Expand nya Di Apa namanya Di uncheck dulu Lalu disini Kita lihat Yang bagian comment Disini untuk Yang ID 1 Post dia punya Comment goods Post yang ID 2 Dia punya comment nice Nah untuk ID 3 Disini dia tidak punya Comment makanya Disini datanya kosong Datanya kosong Lalu kalau teman-teman Mau menginklutkan Parent datanya Atau parent resource nya Teman-teman tinggal Ditambahkan Expand aja Jadi ada Expand dan juga Ada embed Nah sekarang Datanya sudah lengkap Di bagian To doos nya ini Ada comment Lalu ada Kategorinya Gitu Ada comment Ada kategori Dan juga data-data Yang lainnya Kalau data lainnya Tidak punya comment Maka datanya Disini kosong Nah itu dia Untuk relasi Di JSON server Jadi teman-teman Bisa mensimulasikan Kalau teman-teman Di database nya Ada relasi Dengan table lain Nah teman-teman Bisa handle Di bagian JSON server ini Ketika proses development Gitu Jadi tadi Kalau teman-teman Mau menginklutkan Parent resource nya Teman-teman bisa Menggunakan Query param Expand Lalu disini Nama resource Yang mau teman-teman Expand Tapi pastikan Disini Nama expand nya Sesuai dengan Nama resource nya Lalu dia sudah punya Foren key nya Jadi kalau kita Send Disini kita Secara otomatis Dia akan muncul Parent datanya Terus kalau teman-teman Mau menginklutkan Resource Children nya Teman-teman pakai Query param Embed ini Lalu teman-teman Masukkan saja Resource yang mau Teman-teman Embed Dan jangan lupa Di bagian Children nya Teman-teman harus punya Property To do list nya Atau Foren key To do ID nya Atau Sesuai dengan Resource yang Teman-teman Embed Nah disini Embed Comment Kalau kita Klik disini Maka secara otomatis Akan muncul Data-data Comment nya Jadi kalau data Comment nya Lebih dari Satu Misalnya Untuk ID Satu Ini Disini ID nya Tiga Let's say Terus To do ID nya Satu Disini Good Dua Kalau kita Hit lagi Maka secara otomatis Comment nya akan Jadi dua Disini ID satu Dan ID Tiga Disini Good Dan Good Dua Dan kalau yang lain Disini Comment nya satu Yang lain-lain Disini Nah itu Dia Untuk Materi terakhir Kita Jadi Materi terakhir Kita Yaitu Relasensif Dan disini Kita sudah Berhasil Menambahkan Atau Menginclutkan Parent Dan juga Children Resourcenya Kedalam Resource Yang kita Hit Atau Endpoint Yang kita Hit Nah jadi Sekali lagi Kita sudah Berhasil Atau Menyelesaikan Playlist Jason Server ini Yaitu Sebuah Tools Atau Package Yang bisa Kita gunakan Dalam Membantu Kita Dalam Proses Development Disini Kita sudah Belajar Dari yang Paling basic Installation Kita sudah Mencoba Route-route Yang Common Yang digunakan Ada Get Post Put Page Dan juga Delayed Lalu disini Ada Filter Kita Sudah Berhasil Mengimplementasikannya Dan juga Pull text Search Dan juga Relationship Untuk Menimputkan Children Dan juga Parent Resource Nah itu dia Untuk Playlistnya Sampai Ketemu Di Playlist Berikutnya Terima kasih